Selamat menik, soal number 4, the last number ya Oke, ini kalimatnya kayak ini nih Yang bukan kalimat baku, lagi-lagi kalimat baku adalah A. Sehubungan dengan akan diberlakukannya undang-undang hak cita Maka setiap pengusaha jasa protokopi harus berhati-hati Berarti ada koma diikut Berarti ini ya, kata hubung Apakah disuruhnya tepat atau tidak gitu Perusahaan bukan bermaksud untuk memberatkan karyawannya Melainkan untuk menyelamatkan aset yang gini Nah, ini benar, kawan-kawan, kenapa? Karena koma itu dipakai apabila Dia, ini ada kata hubungnya nih, melainkan Nah, sebelumnya maka dia harus pakai koma Nanti setelah ini akan dibahas dengan kia Walaupun sudah dilakukan pendataan secara cermat Masih ada keluarga miskin yang belum terdapat untuk mendapat bantuan Ini untuk memisahkan induk kalimat dan anak kalimat itu ya tadi Karena kurangnya koordinasi antara pihak penentu kebijakan Semua peraturan yang dibuat selalu menyebabkan masalah Ini betul Jika para panajer perusahaan tidak semua jatuhkan visi dan visinya Perusahaan sebut akan hancur Oke Jadi kalimat yang bukan kalimat baku adalah Yang, kawan-kawan, kenapa? Karena koma ini Maka disini menunjukkan kalimat yang setara Berupa hubungan sebab akibat Jadi harusnya nggak usah pakai koma disininya Bagusnya Langsung aja Jadi hubungan dengan anak-anak yang dibelakangnya undang-undang hak kita Maka setiap penguasa jasa Foto harus berhati-hati Jadi nggak usah harus pakai kalimat Gitu Eh pakai koma gitu, kawan-kawan Harusnya Jadi sudah ada mantap Oke, kawan-kawan Seperti yang dijanjikan Penggunaan tanda koma Biasanya ya di kalimat baku itu Jadi kawan-kawan perlu ketahui Penggunaan Ini penggunaan Tanda baca Tanda baca Khususnya sekarang mengakibatasi pada tanda koma saja Tanda koma Koma Takom Tanda koma Nah, gini-gini ya Kapan sih tanda koma itu digunakan? Gitu yang paling tepat Nah, satu Ini perlu kawan-kawan ketahui Tanda koma itu dipakai Di antara unsur-unsur Di antara unsur-unsur Suatu-suatu perincian Nah, kalau kita mau merinci sesuatu Atau pembilangan Baru kita gunakan koma Pembilangan Contoh, misalkan Ini eksempelnya Mengakil Mengakil saja lah Biar mudah ya Membeli Mangga Koma Nah, ini Dia kan Beli antara unsur-unsur perincian Apa saja yang dibeli maki? Mangga Koma Misalkan Manggis Koma Manggis Koma Tambah lagi misalkan Dan Apel Nah Jadi koma itu baru digunakan Kenapa? Karena dirincikan Gitu ya Merupakan suatu kalimat Merincikan sesuatu Apa? Mangga Manggis Dan Apea Itu baru digunakan Tanda koma Nah, nih Kapan Tanda koma digunakan? Yang kedua itu Tanda koma dipakai Dia dipakai Di belakang Di belakang Kata penghubung Kata penghubung Kata penghubung Antar kalimat Antar kalimat Antar kalimatnya disatuin ya Antar kalimat Itu Yang ada di awal kalimat Yang ada di awal kalimat Kalimat Seperti Misalnya Oleh karena itu Biasanya kan Kata penghubung Yang di depan Di awal kalimat Oleh karena itu Koma Nah, pakai koma Kemudian Jadi Koma Nah, pakai koma Meskipun Begitu Meskipun begitu Koma Misalnya Akan tetapi Akan tetapi Koma Nah, baru kita gunakan Tanda koma Jadi Di belakang kata penghubung Antar kalimat Nah, yang ada di awal kalimat Seperti oleh karena itu Koma Jadi Koma Meskipun begitu Koma Akan tetapi Koma Contoh Misalkan Oleh karena itu Nah, oleh karena itu Koma Nah Setiap Setiap peserta CPNS 2020 Harus Rajin Belajar Belajar Gitu Ya Sebelum Ujian Sekarang gitu ya Oleh karena itu Setiap peserta CPNS 2020 Harus rajin belajar Sebelum Ujian Nah, kita pakai koma itu Nah, itu yang kedua Number 3 Sekarang Kapan Tanda koma digunakan dulu Nah Tanda koma dipakai untuk Nah, dia dipakai Untuk Memisahkan Memisahkan Kalimat Setara Nah Kalimat setara Yang satu Nah Yang satu Dari Kalimat Setara Berikutnya Kalimat setara Berikutnya Berikutnya Yang Nah Yang Didahului Nah, kalau Nggak didahului ini Nggak usah gitu ya Jadi Dia Dipakai Untuk Misalkan kalimat setara Yang satu Dari kalimat setara Berikutnya Yang didahului Kata penghubung Nah, kata penghubung Kata penghubung Tetapi Koma Melainkan Koma Melainkan Melainkan Koma Atau Sedangkan Atau Sedangkan Jadi, kalau Kawan-kawan nanti Menemukan Kalimat setara Yang satu Dengan yang lainnya Maka itu harus Dibisahkan Dengan siapa? Oleh koma Apabila Ia didahului Oleh Kata penghubung Tetapi Melainkan Ataupun Sedangkan Contoh Misalkan ya Mang Akil Mang Akil Atau Boleh lah Mang Akil Sedang Belajar Mang Akil Sedang Belajar Koma Sedangkan Sedangkan Bebeb Bebebnya Sedang Bebebnya Sedang Membaca Boleh Gitu kawan-kawan Atau Misalkan ya Saya mencuci Baku Eh baku Saya mencuci Piring Sedang Koma Boleh lah Tambahin lagi Saya Mencuci Piring Saya mencuci Piring Koma Sedangkan Adik Sedangkan Adik Membersihkan Membersihkan Kamar Mandi Misalkan Gitu ya Dia setara Namun Karena Setara antara kalimat yang satu Dengan kalimat yang berikutnya Namun Ternyata dia didahului oleh Kata penghubung Seperti Tetapi Sedangkan Melainkan Maka kita harus menggunakan Tanda Koma Gitu kawan-kawan Next Yang keempat Yang keempat itu Tanda Koma Dipakai untuk Berusakan Alat kalimat Yang mendahului Induk kalimatnya Jadi Dipakai Dipakai Tanda koma Dipakai Untuk Memisahkan Untuk Memisahkan Untuk Memisahkan lagi Sama Memisahkan Anak kalimat Anak kalimat Yang Mendahului Induknya Wah Gak susah juga ya Mendahului Induknya Apabila Apabila ada Anak kalimat Yang mendahului Induknya Maka Kita harus Menggunakan Koma Contoh Jika Hujan Deras Jika hujan Deras Koma Nah Jika hujan Deras Koma Maka Saya Atau Misalkan Saya Mang Akil Langsung Mang Akil Tidak Akan Datang Tidak Akan Datang Nah Anak kalimat Yang ini Maka Tidak Akan Datang Itu Anak kalimat Induk kalimat Kan Jika hujan Deras Gitu Atau Kalau Dibalik Baru Tidak Pakai Koma Maka Tidak Akan Datang Jika hujan Deras Itu Tidak Pakai Koma Kauan Kauan Ya Tapi Kalau Disini Didahului Anak kalimat Mendahului Anak kalimat Yang mendahului Induknya Maka Tidak Akan Datang Jadi Induk kalimat Induk kalimat Yang ini Makil Tidak Akan Datang Jika hujan Deras Ini Induk kalimat Jadi Makil Tidak Datang Tapi Kalau Didahului Oleh Anak kalimat Jika hujan Deras Maka Kita harus Memisahkan Tanda Koma Karena Dia Didahului Oleh Anak Kalimat Itu Diantaranya Kemudian Yang kelima Misalkan Yang Nomor Lima Langsung Tanda Koma Tidak Dipakai Kalau tadi Dipakai Terus Kalau sekarang Tidak Dipakai Tanda Koma Tidak Dipakai Untuk Memisahkan Nah Dari tadi Memisahkan Kalau sekarang Jangan Dipakai Untuk Memisahkan Apa Anak Kalimat Anak Kalimat Dari Induk Kalimat Dari Induk Kalimat Jika Jika Apa Jika Anak Kalimat Itu Jika Anak Kalimat Itu Mengiringi Induk Kalimat Mengiringi Induk Kalimat Induk Kalimat Jadi Tanda Koma Tidak Dipakai Untuk Menisahkan Anak Kalimat Dari Induk Kalimat Jika Anak Kalimat Itu Mengiringi Induk Kalimat Nah Berarti Kalian Nanti Harus Tahu Apa Yang Sebut Induk Kalimat Apa Yang Sebut Anak Kalimat Insya Allah Di Pertemuan Selain Akan Akhiyah Bahas Apa Itu Kalimat Apa Anak Kalimat Contoh Misalkan Saya Tidak Akan Datang Jika Hujan Deras Kayak tadi Ini Adalah Contoh Anak Kalimat Ya Yang Diringi Oleh Induk Kalimat Jika